Hasan Al-Basri Salah satu tokoh penting dalam dunia Islam adalah Imam Hasan Al-Basri Hasan Al-Basri adalah seorang ulama sufi Bila dirunut dari latar belakang keluarganya Hasan Al-Basri bukanlah anak seorang raja ataupun kalangan tokoh terpandang Ayah Hasan Al-Basri bernama Yasar berasal dari daerah Maisan, pinggiran kota Basrah di negara Irak Sedangkan ibunya bernama Khairah adalah hamba sahaya milik umu salamah istri Rasulullah SAW Dahulu daerah Maisan ditaklukkan umat Islam pada tahun 12 Hijriah dibawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid Hasan Al-Basri adalah ulama dan cendekiawan muslim yang hidup pada masa awal kekhalifahan Umayyah Hasan Al-Basri lahir 641 Masehi di Madinah Arab Saudi meninggal pada 15 Oktober 728 Masehi Basrah, Irak Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari Sehari darimu pergi, satu bagian dari dirimu pun mengiringi Barang siapa tidak memiliki adab atau tata kerama maka ia tidak berilmu Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran berarti ia tidak memiliki agama Dan barang siapa tidak memiliki ketakwaan berarti ia tidak mempunyai kedudukan di dekat Allah Barang siapa yang berusaha menyaingi agamamu maka berkompetisilah dan kalahkan dia Dan barang siapa yang berusaha menyaingi duniamu maka biarkanlah dia dengan dunia Jangan membenci musibah yang menimpamu Karena apa yang kamu benci bisa jadi menjadi penyebab solusi bagimu Dan apa yang kamu sukai bisa jadi menjadi penyebab kehancuranmu Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seseorang Ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya Orang yang beramal tanpa ilmu Seperti orang yang berjalan tanpa panduan Orang yang beramal tanpa ilmu Hanya akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan Juallah duniamu untuk akhiratmu Niscaya kamu beruntung di keduanya Dan janganlah kamu jual akhiratmu untuk duniamu Karena kamu akan merugi di keduanya Dunia itu hanya tiga hari saja Satu, hari kemarin sudah pergi dengan segala isinya Tanpa bisa diulang kembali Dua, hari esok Yang mungkin saja engkau tidak bisa menjumpainya Lantaran ajal menjemputmu Tiga, hari ini Itulah yang menjadi milikmu Maka isilah dengan amalan Tidaklah gambaran kehidupan dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya Kecuali seperti orang yang tidur Diam melihat dalam tidurnya Apa yang dia senangi Kemudian tersadar bangun Sifat terbaik yang bisa dimiliki orang beriman adalah memaafkan Jangan hanya duduk diam Karena sesungguhnya maut sedang mencarimu Siapa yang tidak menjaga lisannya Maka ia tidak bisa memahami agamanya Dunia adalah sebuah kendaraan untukmu Jika kamu mengendarainya Ia akan mengantarmu ke tempat tujuan Namun jika dunia itu yang mengendarainmu Maka kamu akan jatuh dalam kehancuran Menuntut ilmu di waktu muda Seperti melukis di atas batu Kesabaran adalah harta yang baik Allah tidak memberikannya Kecuali kepada orang yang dikasihinya Wahai manusia Sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari Tatkala satu hari itu hilang Maka akan hilang pula sebagian dirimu Pilihlah lelaki yang baik agamanya Jika marah ia tidak menghina Dan jika cinta akan memuliakan Lakukanlah kebaikan sekecil apapun Karena kau tak pernah tahu Kebaikan apa yang akan membawamu ke surga Seorang hamba akan berada dalam kebaikan Selama dia mampu menasehati dirinya sendiri Dan selalu menghisap dirinya sendiri Sesungguhnya diantara lemahnya imanmu Ialah engkau lebih percaya kepada harta Yang ada di tanganmu Daripada apa yang ada di sisi Allah Kita tertawa Padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita Kemudian berfirman Aku tidak menerima amal kalian sedikitpun Awadu adalah Tatkala engkau keluar dari rumahmu Dan tidaklah engkau menjumpai Seorang muslim pun Kecuali engkau memandang dia Lebih utama dibandingkan dirimu Hai anak Adam Injailah bumi ini dengan kakimu Sungguh sekecil apapun dia Pasti bakal menguburmu Sesungguhnya engkau itu Senantiasa sedang mengurangi usiamu Semenjak engkau dilahirkan Dari perut ibumu Jika kau melihat Ada seseorang yang mengunggulimu Dalam urusan dunia Maka unggulilah dia Dalam urusan akhirat Sungguh dunia mereka akan hilang Dan akhirat akan kekal Seorang mu'min itu Melakukan ketaatan Namun dia khawatir Ada pun orang fajir Melakukan kemaksiatan Dan dia merasa aman Barang siapa mencelah dirinya sendiri Di hadapan banyak orang Sesungguhnya dia telah memuji dirinya Dan hal itu adalah salah satu Tanda ria Perbaiki yang tersisa bagimu Maka Allah akan mengampuni Atas apa yang telah lalu Orang sombong itu Seperti orang yang berada di atas gunung Dia melihat orang lain kecil Demikian juga orang lain melihatnya kecil Tetaplah berbuat baik Pada orang yang berbuat jelek padamu Jika tidak bisa Maka jangan sampai engkau berbuat jelek Pada orang yang berbuat baik padamu Aku tahu Rezekiku Tidak akan diambil orang lain Maka hatiku tenang Tidak akan diambil orang lain Tidak akan diambil orang lain Tidak akan diambil orang lain